Assalamualaikum Selamat menikmati Sekarang kita ke bumbu-bumbunya ya Di sini saya pakai 1 genggam cabai merah keriting Kalian bisa tambahkan cabainya sesuai dengan selera kalian 8 siung bawang merah 7 siung bawang putih 1,5 keping gula merah yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini 6 lembar daun jeruk 1 buah terasi yang sudah saya bakar 2 ruas kencur Dan air secukupnya Di sini saya tidak pakai garam Karena terasinya sudah asin ya Sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya Kita haluskan cabai merah Bawang merah yang sudah saya potong-potong Bawang putih Kencur Kemudian terasi Dan gula merahnya Kita beri sedikit air Sekarang kita blender Kita blender sampai benar-benar halus ya Sekarang kita bikin bumbu uratnya Kita tuangkan bumbu yang tadi kita haluskan Kemudian tuangkan kelapa parut Dan kita ratakan Di sini saya pakai spatula aja Kita ratakan sampai tercampur rata ya Setelah itu masukkan daun jeruk Saya sobek-sobek dulu daun jeruknya Supaya lebih harum Kemudian kita ratakan lagi Sekarang saya mau sangrai bumbu uratnya Di sini saya sudah panaskan 5 sendok makan minyak goreng Kita tumis sampai kelapanya agak kering ya Kita tumis terus Biar kelapanya gak ada yang gosong Dan bumbunya menyerap rata Oke ya Ini sudah kering bumbu urat kelapanya Sekarang kita matikan kompornya Sekarang saya mau rebus sayurannya Saya rebus kacang panjangnya dulu Jangan terlalu lama ya Sekarang kita angkat kacang panjangnya Keliatannya masih segar ya Karena saya rebusnya gak terlalu lama Sekarang kita rebus ogenya Oke langsung angkat aja Setelah itu Setelah itu daun bayamnya kita rebus Kita angkat Kita angkat Dan kita tiriskan dulu Oke kawan memasak Ini dia urap sayurannya Udah jadi Jadinya segini Ini urap yang udah saya campur Sama bumbu kelapanya Jangan lupa coba di rumah ya Sekian dulu memasak Maya Rose hari ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Supaya channel saya bisa lebih berkembang Terima kasih dan Assalamualaikum